...yang bercerita, sudah banyak yang memumpah kita semangat untuk memilih saya. Terima kasih untuk kita semua, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di lapangan ini. Kita sepakat, saudara-saudara, kita sudah mendengar, saudara-saudara semua. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Sulut, Yulius Stefanus Komaling dan Victor Mailangkai, YSKVM, menggelar kampanye di lapangan Molinow, kota-kota Mobagu, Sabtu 12 Oktober 2024. Dalam kampanye tersebut, pasangan yang diusung oleh 12 partai politik ini ikut didampingi oleh sejumlah calon kepala daerah, Cakada. Ada lima Cakada yang melakukan orasi dan mengajak masyarakat Bolmong Raya, BMR, untuk memenangkan YSKVM di Pilgub Sulut. Kelima Cakada tersebut adalah Melki Pangemanan dari Minut, Susi Sigar dari Minahasa, Yusra Al-Habshi dari Bolmong, Weni Gaib dari Kota Mobagu, dan Irwan Hassan dari Talaut. Melki Pangemanan mengatakan bahwa pasangan YSKVM adalah satu-satunya paslon yang mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau mau BMR maju, maka pilihannya harus YSKVM untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, ungkapnya. Hal senada dikatakan oleh Yusra Al-Habshi, calon bupati dari Bolmong. Ia mengatakan, BMR masih sering dilupakan oleh pemerintah. Untuk itu, agar pembangunan di BMR bisa maju, maka Gubernur dan Wakil Gubernurnya harus YSKVM. Ini pilihan yang paling tepat untuk masyarakat BMR, karena akan selaras pembangunan di Sulut dan Pemerintah Pusat, tegasnya. Julius Silvanus Komaling saat menyampaikan orasi menegaskan siap membawa BMR lebih maju. Tentunya apa yang disampaikan oleh warga BMR akan saya sampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto, ucap dia. Pembangunan di BMR akan terus digenjot dan masyarakat akan sejahtera, tegasnya. Selain lima cakada, ada juga beberapa politisi BMR dan nasional yang hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya, Syarial Damapoli, Marlina Moha, Aditya Moha, Theo Sambuwaga, dan Sem Sahrul Mamonto. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lalu, Tribun X, Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.